SAKO SAKAWAN PERSADA NUSANTARA atau SAKO SPN bekerja sama dengan DPD LDII Lampung Selatan mengadakan kegiatan pembinaan karakter yang dilaksanakan di Taman Selara Sido Rejo. Kegiatan itu bertujuan untuk membumikan penerapan 29 karakter luhur pada generasi muda. Ketua Panitia, Yuliana, mengatakan, Melalui kegiatan ini, SAKO SPN ingin menanamkan nilai-nilai luhur yang dapat membentuk kepribadian yang profesional religius pada generasi muda. Agar mereka benar-benar menjadi generasi yang handal, yang profesional religius, mempunyai ahlakul karimah, alim fakih, dan mandiri. Sementara itu, Ketua SAKO SPN Daerah, Sutisna, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap ke depannya dapat melibatkan kategori penegak melalui perkemahan untuk membangun karakter serta kemandirian. Harapan saya nanti untuk yang akan datang ini bukan hanya siaga aja atau penggalang, tapi mungkin nanti apa namanya penegak ya. Jadi yang lebih ya kategorinya mudah-mudilah bisa disepertikan ini mungkin nanti bisa acar dan persami gitu ya perkemahan Sabtu Minggu. Kegiatan itu dihadiri oleh 97 peserta dari Jenjang Paut hingga kelas 6 SD. Dalam kesempatan itu, hadir pula Ketua Kuartir Cabang dan Ketua Kuartir Ranting Sido Mulyo sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan karakter generasi muda. Terima kasih telah menonton!